Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dinda Suliana Rahmanillah Disini saya akan menjelaskan tentang analisis teori resepsi dari novel Banat al-Riyad karya Raja Al-Sania Resepsi sastra merupakan salah satu dari teori sastra yang dimaksud dengan resepsi Yaitu tanggapan pembaca terhadap karya sastra Berdasarkan beberapa uraian tentang sastra dan novel sebagai salah satu karya sastra berbentuk prosa Maka dalam penelitian ini novel menjadi objek kajian karena dipandang lebih mudah dipahami kandungan isinya oleh orang awam Sehubungan dengan itu maka untuk memahami hal-hal tersebut novel yang akan dikaji dalam penelitian ini Yaitu novel dipilih dalam penelitian berjudul Banat al-Riyad karya Raja Al-Sania Novel ini merupakan novel terjemahan buah tangan seorang dokter wanita sekaligus penulis keberangbangsawan Arab yang aktif menulis Sehubungan dengan pemahaman itu semua kiranya akan sangat menarik jika dilakukan kajian mendalam tentang novel tersebut Melalui pendekatan alitis dan meninjaukan perspektif sastra resepsi Oleh karena itu maka novel yang berjudul Banat al-Riyad karya Raja Al-Sania Dianalisis berdasarkan tanggapan pembaca melalui pendekatan analisis resepsi Diambilnya novel Banat al-Riyad sebagai objek penelitian karena setelah melakukan beberapa pencarian belum ada yang meneliti novel ini Melalui resepsi pembaca dan masih jarang yang meneliti tentang novel karya Raja Al-Sania ini Novel Banat al-Riyad ini merupakan kumpulan dari surat elektronik yang dikirim melalui email dalam domain Saudi Arabia yang bisa ia temukan Kisah percintaan empat tokoh utama menjadi pokok bahasa yang disajikan Mulai dari Komrah menikah dengan Rashid, lelaki yang dijodohkan dengannya oleh kedua orang tua mereka Dengan hanya beberapa kali pertemuan sebelum persenemian ikatan tersebut Pada awalnya Komrah berpikir pernikahan mereka akan baik-baik saja Setelah Rashid memutuskan untuk memboyangnya pindah ke Amerika Serikat Untuk menyelesaikan pendidikan pemuda tersebut Semuanya berubah setelah mereka menetap di negara tersebut Putra seorang saudagan sukses dari Saudia dan ia jatuh hati kepada pemuda tersebut dalam sekejap Hubungan mereka berjalan lancar dan tanggal pernikahan pun telah ditentukan Ini membuat mereka memutuskan untuk membawa hubungan mereka yang lebih rintim Tetapi suatu hari Walid memutuskan segala kontak dengan Shedim Mengubah dunianya yang tadi naga merulap menjadi gelap kulita Hidup dalam keluarga, multi kultur di mana ayahnya berasal dari Saudi dan ibunya dari Amerika Michelle terbiasa dengan pemikiran liberalis berat dan seringkali tidak mengerti akan tradisi di Saudia yang ia pandang terlalu membekang Kemudian bertemu dengan seorang pemuda bernama Faisal dan hubungan mereka pun berlanjut Faisal yang sangat jatuh hati kepada Michelle pun meminta izin kepada orang tuanya untuk mengajukan lamaran terhadap gadis tersebut Sementara Lumis berkenal dengan Ali, saudara kandung salah satu sahabatnya, Fatimah dan kakak kelasnya di jurusan kedokteran Pemuda tersebut membimbing Lumis dengan bahan-bahan perkuliahan dalam beberapa kesempatan Hubungan kedunya berlanjut dengan bantuan Fatimah Saat Lumis dan Ali berkencan di salah satu kedai, sekelompok polisi syariat mendatangi dan menuduh mereka telah melakukan pelanggaran berpacaran Dalam urayan singkat cerita di atas, maka peneliti berusaha mengungkapkan bagaimana respon para pembaca setelah membaca novel Banat Aryat Karya Raja Alsania Yang mencoba mengungkapkan bagaimana lika-liku, percintaan dan perjuangan perempuan melalui teori resepsi sastra Sekian yang dapat saya sampaikan Assalamualaikum Wr Wb